Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja, saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Ini markas ini ya, markas Gepak Kuning, Mekasali, Bapak Pantengah. Ayo, lihat ini, ini diputar di Youtube, full video, pelayanan Peser Andy, di gerai, seperti di atas. Nah, ini bersama-sama dengan Bapak Ibu, depan warung ini, dan juga ini Bapak Bapak. Nah, maksud dan tujuan video ini kami buat adalah, tadi waktu ngobrol-ngobrol, baju kan kamera, dekat-dekat kamera. Ya, Bapak ini, selain juga kita temanen, beliau juga orang Ormas Gepak Kuning ya, yang sering bersama-sama. Nah, waktu lihat ini, ada komentar-komentar yang dia berikan, termasuk satu kata, namanya pahala. Nah, coba Pak, jelasin apa itu pahala. Ayo Pak, silahkan. Jadi, pahala itu tidak bisa dilihat. Nanti akan diberikan sama Allah untuk dirinya, seseorang itu. Itulah namanya pahala. Nah, seperti pos kita ini, Pak Andi Simon, sudah banyak mengobati orang, itulah pahala yang akan dia bawa nantinya. Saya kira itu, Pak. Amin. Jadi, nah, selalu saya katakan bahwa, saya menggunakan pakai istilah mendoakan. Ya, tidak viral. Cuma, secara umum, di luar agama Kristen, mereka tidak bisa mengobati. Padahal, sebetulnya, lebih tepat, mendoakan. Kalau mengobati, ada obat yang dipakai. Ada herbal, ada jamu. Kita kan tidak pakai obat. Nah, tetapi, saya mulai ngerti, dengan satu kata Bapak ini, Pak Hala. Seandainya, coba, ini yang datang ratusan orang, jadi kalau jumlahnya sudah ribuan orang, seandainya saya duiting, ayo, atau misalnya saya bayar, itu sudah bukan pahala, Pak, ya? Bukan. Kita bayar. Nah. Tidak akan jadi berkah nantinya. Itu, kalau misalnya kita melayani haram bayaran, itu berarti infas sudah. Sudah. Iya, kan? Kebaikan kita dibayar dengan rupiah. Nah, saya diberkati dengan stekman, Pak Bapak ini. Karena tujuan saya, melayani, betul-betul cari melayani. Bukan cari uang, bukan cari gaji, bukan cari upah. Ikhlas, Pak. Ikhlas dunia akhirat. Betul. Jadi, kalau misalnya kita melayani, kita harap bayaran, kita tidak dapat pahala. Karena pelayanan kita dibayar sudah. Dapat satu nilai. Datangkanlah 100 ribu, 1 juta. Tapi, terima kasih, Pak. Nah, makanya ini video saya buat, karena Bapak ini mengatakan bahwa Pasal Andi pakala besar sekali. Saya sebetulnya kurang paham. Karena biasanya istilah pahala itu dari muslim, ya. Tapi tadi Bapak yang jelaskan. Nah, kalau Bapak gimana? Coba. Ayo, dekat kameranya. Apa itu? Bapak yang pelayanannya seperti apa? Dan pak hal itu apa? Selama ini Pak Andi Simoni itu memperludak di selamatan. Selama terbukanya pengubatan di atas ini, mungkin begini oleh orang itu, Pak Andi ini memang betul-betul Beriakinkan untuk mengubatkan orang dengan tanpa kubah. Jadi ikhlas. Bahkan saya tahu, IKTIAR kita. IKTIAR Kakodong. Jadi, iya Tadog, pemilik warung depan, Ibu Hajar Ramawati, ayo, kita bagaimana mengenal saya, Pastor B. Simon, bagaimana sosok saya? Pemirsa sekalian, sebetulnya saya juga ini secara pribadi juga kadang-kadang bingung, yang datang sekarang ini semakin banyak. Saya membantu mendoakan, saya tidak terobsesi, misalnya habis doakan itu, langsung tanya, gimana, 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 enak sembuh apa, tidak, 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 tidak. Karena kekuatan bukan dari saya gitu, saya membantu mendoakan. Nah, saya bingung juga kenapa yang datang makin banyak. Ini waktu video dibuat, sudah datang orang-orang ini. Nah, jadi saya rasa ketika kita membantu mendoakan, orang-orang itu pulang. Nah, ada kemungkinan, kalau pakai bahasa Makassar ya, Pak Hadjiki Pak Kasyakna. Apa? Pak Hadjiki Pak Kasyakna. Jadi ini waktu kita sudah bantu mendoakan, ya, dia pulang enak perasaannya. Dia pulang ke Balipapang kah, di Kampung Baru kah, atau dimanakah. Dia cerita. Akhirnya minggu doang, orang Kampung Baru banyak datang lagi. Dia pulang ke Timor Leste, ke Papua, atau ke Jawa, ada yang dari Sarawak, Malaysia, Singapura, ada yang dari Belanda, Amerika, Papua. Dia pulang cerita. Ada mungkin yang enak perasaannya, ada yang membaik, ada yang sembuh. Sehingga cerita itu membuat orang datang semakin banyak lagi. Jadi, saya mendukung orang sakit, saya tidak GR, sembuh tidak sembuh. Saya bukan Tuhan, saya tidak punya kekuatan apapun, saya hanya membantu mendoakan. Itu bahasanya yang saya diajari, ikhtiar aja. Membantu kita dengan ketulusan aja. Dan ternyata tadi Bapak katakan, ada pahalanya. Pahalanya adalah apa? Di? Nah, kita memang sekarang lagi kejar, namanya kekekalan. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang berada di Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saya percaya, Tuhan bekerja, oh saya menangis. Saya menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar. Saya bersyukur, Tuhan berkati.